Intro Halo semuanya, aku nanti lagi di channel gue, Agung Bayo 025 So ya guys, info terbaru dari Woodring Wave ya Sudah tidak ada event baru teman-teman ya Tinggal menunggu pergantian banner aja Sekarang sudah masuk di minggu terakhir dari JinShi Jadi kalau kalian masih mau ngambil JinShi maupun Signature-nya Silahkan dikejar sekarang karena lagi seminggu ya Kalau nggak salah tanggal 21 atau 22 gitu, gue lupa Kita udah ganti ke banner-nya Changli teman-teman Dan yap, kita akan ada Gacha Brutal Changli juga Gue kayaknya bakal ngincer untuk mulangin Changli Dan akan ada giveaway juga nanti ketika Gacha Brutal Changli guys Jadi jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi Biar nggak ketinggalan waktu Gacha Brutal Changli Buat kalian namanya terus bang, top up lu di mana? Tentu aja kalau gue top up, pasti di barongsai.id teman-teman ya Tempat top up paling aman, legal, terpercaya Dan pastinya yang paling penting Anti-minus Jadi kalian nggak perlu ragu untuk top up di barongsai.id Garansi anti-minus Kalau kalian mau top up, langsung cek link-nya di deskripsi Tinggal klik website-nya Dan langsung pilih game favorit kalian teman-teman ya PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, semua game ada Bahkan sampai Zenless Zone Zero, game yang baru rilis kemarin Sudah bisa kalian top up via UID teman-teman ya Tinggal pilih game favorit kalian aja Khusus untuk game Honkai Starryl, kalian juga bisa pakai kode promo Bayu Qt untuk dapetin diskon spesial sampai 1,5 juta rupiah Tapi ini untuk paket sultan teman-teman ya Kalau paket biasa, diskonnya nggak sebesar itu Tapi masih ada diskonnya Kalau murtap up, langsung ke barongsai.id Link-nya udah gue taruh di deskripsi So ya guys, info terbaru Untuk Woodring Wave, sepertinya dalam waktu dekat akan rilis di PlayStation Yap, seperti yang kalian tau, Woodring Wave waktu awal rilis beberapa bulan yang lalu Mereka nggak rilis di PlayStation guys ya Dan ternyata nggak terlalu butuh waktu yang cukup lama Untuk mereka bisa porting gamenya ke PS Karena info terbaru menunjukkan kalau Woodring Wave akan hadir dalam suatu acara di Cina nanti Yang kayaknya ini bakal nge-showcase game-game yang akan support di PlayStation teman-teman ya Yap, ini info dari Gamer WK teman-teman ya Woodring Wave sepertinya akan umumkan versi PlayStation sebentar lagi Yaitu pada acara China Joy 2024 Event-nya tersebut akan segera diadakan bertanggal 26 Juli minggu depan Yang dimana Woodring Wave masuk dalam jajaran game yang akan dipromosikan PlayStation Dengan beragam judul raksasa yang lain teman-teman ya Kalian bisa lihat di bagian sini teman-teman ya PlayStation China Joy 2024 Yaitu Woodring Wave Fakta ini sudah cukup menjadi bukti kuat Kalau gamenya yang akan mendapat jatah rilis di platform PlayStation Dan kemungkinan lewat event inilah mereka baru akan resmi mengumumkannya Ini buat poster yang lebih jelas teman-teman ya Kalian bisa lihat di bagian paling bawah teman-teman ya Nih, di bagian sini guys Dari berbagai judul game yang akan dihadirkan dalam PlayStation China Joy 2024 Ada Woodring Wave logo di bagian paling bawah teman-teman ya Tapi apakah akan dirilis di versi 1.2? Ya ini belum ada konfirmasi teman-teman ya Kayaknya harus ditunggu di tanggal 29 Juli Ketika China Joy 2024 sudah terjadi acaranya Baru kita tahu ya Woodring Wave kira-kira rilis di PlayStation Kapan pastinya teman-teman ya Tapi jujur teman-teman Menurut gue sih daripada fokus porting ke game PlayStation ya Kayaknya Woodring Wave lebih baik Kalau mereka fokus ke optimalisasi gamenya di smartphone Karena kalau kita lihat di Play Store sekarang Woodring Wave itu tidak bisa kembali ke titik bintang 4.0 guys ya Bahkan sekarang masih di 3.7 Kemarin lebih parah udah nyentuh 3.5 di Play Store teman-teman ya Cukup rendah Mengingat gamenya baik Kuro Games juga selalu mendengar keluhan Tapi kalau bintangnya nggak naik-naik Ini berarti ada yang salah teman-teman ya Either ada yang salah atau player-playernya yang rada batu ya Dikira kalau ngasih bintang 1 dapat bansos terus Yaitu namanya kurang ajar juga teman-teman ya Tapi yap kalau kita lihat dari review-review yang terbaru sekalipun teman-teman Untuk rating bintang 1 Rata-rata itu dari optimalisasi dan bug Ini yang paling sering gue denger ya Kamera in mobile need to be fixed Ini 14 Juli berarti baru kemarin teman-teman Yang dimana katanya kalau kalian main di mobile itu Kameranya jadi sangat licin Sensitifitasnya terlalu parah Woodring bugs not recommend for mobile player Kuro Games kamu harus membenarkan masalah ping Oke ping juga masih jadi problem Unacceptable lags This game is not for mobile HP-mu akan terbakar HP-mu akan meleleh Please optimize the game Dan yap rata-rata optimalisasi teman-teman ya Walaupun beberapa masih ada yang ngomain masalah bahasa juga sih Tapi yap itu dia info-nya teman-teman ya Sepertinya Woodring Wave akan masuk ke dalam jajaran game PlayStation Dalam waktu dekat Pastinya kapan belum tahu lebih banyak ditunggu ketika China Joy 2024 sudah terlaksana ya Baru tahu info pastinya dia rilis kapan Honkai Starry juga butuh waktu cukup lama kalau nggak salah Untuk di porting ke PS ya Nggak secepat itu guys Karena perilisan Honkai Starry kalau nggak salah ya Awalnya itu juga nggak ada di PS Ada di PS itu setelah versi 1 titik berapa gitu teman-teman Begitu juga dengan Woodring Wave ya Woodring Wave tapi nggak tau guys Butuh waktu berapa lama untuk bisa di porting ya Saran gue sih daripada fokus porting ke PS Lebih baik perbaiki dulu optimalisasi untuk versi mobilenya sih teman-teman ya Karena rata-rata problemnya paling banyak ada di situ sih Tapi gimana menurut kalian guys buat Woodring Wave Dan apakah kalian akan nggak cacangli atau nggak Coba komen di bawah teman-teman Gitu aja guys videonya Silahkan di-like kalau nggak suka Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you guys Bye-bye Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya